Perolehan medali Paralympic Games 2024. Update, hari Sabtu, 31 Agustus, pukul 8 pagi. Di peringkat pertama, China, dengan 12 emas, 9 perak, dan 4 perunggu, dengan total medali 25. Di peringkat kedua, Britania Raya, dengan 6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat ketiga, Brazil, dengan 5 emas, 1 perak, dan 7 perunggu. Di peringkat keempat, Belanda, dengan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat kelima, Italia, dengan 3 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Di peringkat keenam, Australia, dengan 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketujuh, Perancis, dengan 2 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kedelapan, Uzbekistan, dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kolombia, dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat kesepuluh, Tunisia, dengan 2 emas, dan 1 perak. Peringkat sebelas, Israel, Peringkat dua belas, Amerika Serikat, Peringkat tiga belas, Ukraina, Peringkat empat belas, Jepang dan Turki, Peringkat enam belas, Korea Selatan, Peringkat tujuh belas, India, Peringkat delapan belas, Belgia dan Mongolia, dan Peringkat dua puluh, Spanyol. Peringkat dua puluh satu, Azerbaijan, Denmark, dan Polandia. Peringkat dua puluh empat, Bulgaria, Ceko, Hungaria, Peru, Singapura, dan Slovenia. Dan peringkat tiga puluh, Iran. Peringkat tiga puluh satu, Meksiko, Peringkat tiga puluh dua, Jerman, Indonesia, berhasil menempati peringkat tiga puluh tiga, setelah meraih perak, dicabang olahraga para atletik, atas nama, Sabto Yogo Purnomo. Indonesia, berada di peringkat tiga puluh tiga, bersama dengan, Hong Kong, Irlandia, dan Selandia Baru. Peringkat tiga puluh tujuh, Kanada, Peringkat tiga puluh delapan, Thailand, Peringkat tiga puluh sembilan, Argentina, dan Maroko. Peringkat empat puluh satu, Chile, Georgia, Yunani, Nepal, Norwegia, Tim Pengungsi Paralimpik, Swiss, dan Chinese Taipei. Dan berikut adalah, atlet Indonesia, yang berhasil meraih medali, di Paralimpik Paris 2024. Terima kasih telah menonton!